Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wa khairun bersalin wa ala alihi wa sahbihi adzimain Sebenap keluarga persyarikatan Muhammadiyah dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada tanggal 2 April 2022 Kaum muslimin memasuki hari pertama ibadah sahum atau puasa Ramadan Kuasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim Sebagaimana perintah Allah Ya ayuhalladina amanu Kutiba'alaikumusyam Kama kutiba'ala ladinamu qablikum La'allakum ta'takun Perintah puasa ini Merupakan proses rohania Dan lahiria Untuk Menjadikan diri kita Sebagai insan yang Naik kualitas Keselangan dan keimanan Menuju pada puncak Ketakwah Yakni kondisi rohania Yang senantiasa Menggerakan Seluruh jiwa Pikiran dan tindakan Senantiasa menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya Dan Menebar segala kebaikan Sebagaimana diizinkan Allah Untuk Beribadah kepadanya Dan menjalankan fungsi kehalifahannya Sehingga kita menjadi insan-insan Yang memperoleh Rahmat dan karunia Allah Dan Kelak Di yaumil akhir Kita memperoleh Tempat Di surga jannat naib Dalam menjalankan ibadah puasa Titik utama adalah Mengasah keimanan kita Untuk menjadi insan bertahwa Iman adalah kondisi Ruhaniah terdalam Yang senantiasa Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mengimani seluruh Apa yang Diperintahkan Allah Dalam rukun iman Tapi lebih dari itu Iman Yang Mampu Mengasah fitrah Kita di dalam kehidupan Sebagaimana perintah Allah Dan melaksanakan ikhsan dalam kehidupan Allah Menanamkan dalam diri kita Jiwa iman Jiwa ta'wa Sekaligus juga Ada benih-benih Di dalam diri kita Ada jiwa ta'wa dan jiwa Tuzara Yang cenderung pada keburukan Dan beruntunglah Kita yang selalu merawat jiwa ta'wa Dan merugilah Kita yang menuruti jiwa yang Sarat Cenderung dosa Maka ketika kita berpuasa Iman kita Nistaya Makin mendalam Serta Hadir Dalam keseluruhan Jiwa kita Secara bersih dan cernih Mereka yang berpuasa Makin tinggi tingkat ta'wa Kepada Allah Karena hatta Ketika dia sendirian Dia tetap Mampu merawat puasanya Di saat dia berhudu sekalipun Tak ada air yang Sengaja masuk ke kerongkoman Karena jiwa ta'wa dan imannya Melandasi segalanya Kesimpulannya Seorang yang berpuasa Akan tokoh imannya Di hadapan Allah Dan dia tidak akan tergoda Oleh apapun Baik terbuka Maupun tersembunyi Karena dalam dirinya Hadir Pengawasan Allah Iman Harus melahirkan Kesalahan pribadi Kesalahan dalam kehidupan Keluarga Masyarakat bangsa Dan Kemanusiaan yang lebih Luas Mereka yang beriman Mereka yang beriman Akan memancarkan Akhlak Yang ihsan Bertutur kata Berbuat Bersikap Bertindak Senantiasa memancarkan Kebajikan Sebagai pancaran dari Al-akhlak Al-karima Termasuk berpuasa Di era kita Menghadapi Dan berada dalam Suasana Era digital Dan media sosial Yang tidak Sedikit mengumbar Hal-hal yang dapat Membuat kita Batal secara ruhannya Dari puasa kita Ujaran kebencian Hoax permusuhan Dan Perseperuan Secara ruhannya Dapat mencederai Utsaha dan Puasa kita Maka Saatnya kita Tanamkan Nilai-nilai Kesalahan yang Autentik Di saat kita Berpuasa Tahun ini Yang jauh lebih Baik Dari Tahun-tahun Sebelumnya Iman Iman Juga Harus Memancarkan Kebaikan Kepada Sesama Dan lingkungan Tidak Bisa Disebut Orang itu Beriman Sampai Dia teruji Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai Dirinya Termasuk Merawat Dan mencintai Lingkungan Dimana Dia Berada Orang Yang beriman Hasil Dari Kuasa Dia Akan Senang Tiasa Peduli Terhadap Sesama Menolong Tahun Tarahum Menembar Kasih sayang Damai Dan segala Kebajikan Yang melintasi Rendah Hati Tidak Tidak Angkuh Tidak Jemawa Dan tidak Merasa Diri Kita Segalanya Dan senantiasa Merawat Persaudaraan Dengan Sesama Sekaligus Juga Kita Mencintai Lingkungan Tempat Kita Berada Merawatnya Tidak Merusaknya Dan Memakmurkannya Sebagai Pantulan Dari Iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Di bulan Ramadhan Tahun Ini Kami Ajak Keluarga Besar Muhammad Di seluruh Tanah Air Dan Mencanggara Mari Jadikan Bulan Ini Bukan Sepadar Ritual Tahunan Tetapi Sekaligus Juga Menjadi Riyadh Sanawiyah Yakni Mendidik Ruhani Kita Akan Semakin Takharus Kepada Allah Saleh Eksan Dan Menebar Segala Kebajikan Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Menjadikan Islam Yang kita Anud Dengan Segala Rukunnya Dan Segala Syariatnya Menjadi Ajaran Yang Menebar Kebaikan Serba Utama Dalam Kehidupan Sehingga Hari ini Dan Seterusnya Dengan Puasa Dan Islam Yang Kita Perlu Kita Menjadi Hidup Lebih Damai Lebih Bermakna Lebih Bersatu Lebih Tulus Dan Dan Segala Nilai Nilai Iksan Yang Tertanam Dalam Kehidupan Kita Bukan Hanya Dalam Norma Ajaran Dan Ujaran Tetapi Dalam Praktek Kehidupan Kita Yang Iksan Selamat Berpuasa Semoga Allah Melimpahkan Rahmat Dan Barokannya Dan Kita Menjadi Insan Insan Yang Semakin Bertahwa Nasru Minallah Wapakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima